Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah. Dapat beasiswa jadi pemuka agama, bule cantik ini memilih masuk Islam. Seorang bule cantik bernama Paris memilih masuk Islam setelah mendapat beasiswa khusus menjadi pemuka agama. Bukannya memperdalam keyakinan sebelumnya, wanita cantik ini mendapat hidayah Islam, hingga akhirnya mantap menjadi mu'alaf. Namaku Paris. Aku sudah masuk Islam sejak 6 tahun lalu, katanya seperti dikutip dari kanal YouTube Day-to-Day Story. Saat ini Paris bertugas di kantor kepolisian sebagai staff administrasi. Hal tersebut menjadi sesuatu yang luar biasa baginya, karena sudah menjadi muslim di posisinya saat ini. Paris mengatakan terlahir dari keluarga non-muslim. Sejak kecil hingga beranjak remaja, ia selalu didekatkan dengan sesuatu keagamaan, hingga ditawari beasiswa menjadi pemuka agama. Ketika melakukan penelitian teologi secara mendalam, aku mulai banyak menemukan lubang di dalamnya, ungkap dia. Paris mendapat banyak kontradiksi dalam pembelajaran keagamaannya kala itu. Menurut dia, hal itu tidak sinkron dan tak dapat masuk logikanya. Ketika merasa hampa dan dilanda kebingungan oleh ajaran agamanya dulu, ternyata dia dipertemukan dengan teman-teman muslim. Paris diperkenalkan dengan keluarga mereka, dan hal itu membuatnya mendapat suasana baru serta kehangatan. Aku pun mulai mempelajari Islam melalui keluarga mereka, Alhamdulillah, ujarnya. Setelah mempelajari semuanya, akhirnya Paris memutuskan masuk Islam. Bahkan, ia tidak sabar segera mengenakan hijab guna mempertegas dan menjalankan syariat-syariat Islam sebagai agamanya kini. Wow, aku akan masuk Islam sekarang dan mengubah hidupku, ungkasnya. Allahualambis syawab. Sampai jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.